Halo selamat pagi teman-teman kita mau ngurus ke imigrasi ngurus visa dari wantai exit A5 ya naik ke atas bagaimana keluar jalan terus sampai kita menemukan tulisan imigrasi power ya nanti disana kalian sekarang atas acaranya lain guys kalian kalau ada aplikasi aplikasi kalau masuk ke imigrasi itu ya guys contohnya ya aplikasinya kayak gini ini ya guys ya kalian download dulu aplikasi di aplikasi HP kalian contohnya kayak gini nanti kalau sudah kalian set baru klik petunjuknya nanti keluar ini guys ya ini kami kalian tunjukkan ke petugas itu kalau nggak ada ini kalian harus wajib menulis surat ini ya guys ya kalian juga minta ke petugasnya nah misalkan kita sudah sampai kayak gini kita memiliki aplikasi password ya kita harus wajib ambil kertas berkod dari petugas dua untuk menulisnya di sebelah nanti disebelahnya ada meja untuk menulis kalian nama nomor HP tanggal jam dan lantainya guys ya habis itu kita sodorkan ke petugas tiga dari situ nanti dia anak-anak dia lantang kalian sedikit dan seterusnya kita maju ke depan kan ada para petugas disitu kita pasti tahu tunjukkan habis itu terus nak naik ke atas nanti ada petugas lagi kertas kalian nanti akan diambil baru kita masuk ke atas ya berkas-berkas yang kita bawa dari rumah guys kita minta ke ezen formulir dan surat izin majikan atau surat pengantar majikan ya untuk ke imigrasi jika kalian nggak bawa surat izin majikan kalian akan kembali lagi ke majikan suruh kasih surat alam pengantar dari majikan gitu guys nanti dari sana kita sodorkan kalian ke petugasnya loket loket keberapa nanti ngantrinya kamu harus ngantri di situ dan kalian kasih ke mereka terus kita nanti disuruh mereka akan menyuruh kita untuk gimana-gimananya kalau kita offer mereka akan menyuruh kita menulis sorry kepada imigrasi dengan pakai bahasa Inggris kalau kalian nggak bisa menulis bahasa Inggris kalian bilang ke petugasnya maaf saya nggak bisa menulis bahasa Inggris nanti mereka akan kasih contoh tulisan yang gimana untuk coffee buat kalian tulis Nah gitu guys caranya Nah kalian jangan eno jangan jangan minder dan jangan 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 suka jangan takut bertanya mereka akan membantu kalian gimana taranya dan mereka akan membimbing kalian gimana nulisnya gitu guys nah ini lampiran kalau kalian sudah selesai urusannya dengan petugasnya akan dikasih lampiran ini ini lampiran untuk membayar guys disitu ada tertera nomor kita nomor D berapa A berapa gitu ya atau kalian akan ditelepon petugasnya nanti ke disuruh ke loket nomor berapa jadi kalian harus senantiasa guys HP kalian jangan sampai di silen kalian harus benar-benar mendengar ada panggilan nama A nomor kalian gitu atau kalian ditelepon nanti kalian disuruh ke loket berapa nanti disana nanti kalian akan diarah kalau paspor kalian belum selesai ke seperti saya mau mau mati gitu ya nanti mereka akan menyuruh kalian untuk memproses ke CRI ngurus paspor dulu baru paspor selesai kita kembali lagi ke migrasi untuk proses pisahnya disini loket penumbuhan kalian akan ditelepon nomor ya guys jangan lupa itu harap diangkat karena mereka yang akan memanggil kalian di loket mana nanti kalian akan kunjungi saya sudah bilang karena paspor saya mau mati bulan Juni jadi mereka imigrasi menurut saya untuk memproses pembuatan paspor baru lagi ya guys ya mereka akan kasih kita surat pengantar untuk ke KJRI dari KJRI Nita kata sodorkan paspor kontak kerja KTP dan surat pengantar dari imigrasi mereka akan memproses deh guys memproses ke secepatnya karena kita membawa surat pengantar dari imigrasinya ya nanti kita akan dikasih formulir untuk pengisian nah nanti dari KJRI akan memberi kita surat formulir yang untuk komisian data dan data semua yang kita bawa kita di nanti disuruh mobil ya guys ya kalau kalian pokoknya dulu mereka akan segera memprosesnya ya kalian akan mempokai kalian akan lama di prosesnya berhubung saya membawa surat pengantar dari imigrasi dan saya mendadak maka mereka akan mempercepat prosesnya saya minggu datang dari kata-kata jenis saya tanggal santan tanggal sekiranya teman yang lebih jam setengah teman yang lebih itu akan di proses lah di proses semua berkas-berkas akan dikopikan paspor kontrakerja KTP dan berkas pengantar dari imigrasi itu di fotokopi di fotokopi satu lembar-satu lembar semuanya biasanya kontrakerja KTP eh paspor dengan eh apa itu namanya pengantar KJRI imigrasinya tadi kita kopi satu lembar-satu lembar dikasihkan ke petugas KJRI nah setelah prosesnya dilakukan kita akan dipotong dipotong-dipotong kita disumbar ke bank BNI nanti kita akan diberitahu kapan selesainya baru kalau kita selesai kita kembali lagi ke imigrasi untuk proses fisanya nah begitulah info dari saya pengalaman saya sendiri pengalaman pribadi maka akan saya bagikan kepada mbak-mbaknya yang belum tahu jadi ini pengalaman saya karena visa over dan paspornya sudah menghabiskan dan terima kasih semuanya kalau ada kekurangannya saya mohon maaf dan jangan lupa like comment subscribe-nya tombol lonceng sekalian agar kalian bisa melihat info-info selanjutnya dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.